Halo, good morning Oke, kelas 5 Hari ini kita akan belajar komputer kembali ya Kelas 5 kita masih dalam belajar menggunakan Excel Oke, jadwal kita pada hari ini adalah membuat laporan keuangan sederhana membuat laporan keuangan sederhana Nah, ini adalah langkah awal belajar kita untuk mengetahui fungsi hitung, formula dan lain sebagainya di Excel Oke, kita buka dulu program Excel-nya Jadi, yang akan kita hitung pada hari ini adalah dalam aplikasi Excel adalah kalau di minggu lalu kalian sudah belajar menghitung uang jajan yang dikasih mama dan sekarang kalian akan kembali menghitung pengeluaran kalian selama satu minggu ya misalnya kalau dalam satu minggu kalian diberi uang saku setiap harinya Rp20.000 misalnya jadi, dalam satu minggu kalian punya berapa dan digunakan untuk apa saja dan yang perlu kalian hitung nantinya adalah kalian bisa ketahui jumlah pengeluaran kalian berapa sisa uangnya berapa lalu ada juga berapa yang kalian dapatkan dari mama kalian dihitung juga oke kita langsung kita klik blank workbook atau alaman baru untuk kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel oke yang pertama misalnya kita akan menghitung yaitu atau membuat tabel tabel apa ya tabel pengeluaran pengeluaran misalnya disini teacher membuat judul tabel pengeluaran teacher selama satu minggu dimulai dari kita akan membuat tabel tanggalnya kepala tabelnya tanggal lalu ada juga keterangan ya keterangan dan juga jumlah jumlah misalnya kalian nanti beli sesuatu dan itu ada jumlahnya harga satuan jika ada total ya nah ini bisa kalian lebarkan nanti sesuai dengan kebutuhannya oke setelah seperti ini kalian misalnya misalnya isi sejar disini misalnya di tanggal tanggal 1 1 bulan 1 bulan 2 2020 2021 2021 berarti yang akan datang ini ya misalnya ini kan dia akan otomatis membuat tanggal seperti ini lalu keterangannya kalian membeli apa misalnya kalian mendapatkan uang dari ibu uang dari ibu dari ibu uang dari ibu misal uang dari ibu itu ini adalah model kalian ya model kalian itu berapa nanti nanti kita tulis dulu apa saja yang akan kita buat uang dari ibu lalu ada di tanggal yang sama juga kalian melakukan pengeluaran yaitu misalnya beli donat beli donat ya jumlahnya berapa misalnya misalnya 2 harga satunya berapa donat itu katakanlah 5.000 nanti kita akan menghitung yang lainnya teh botol misalnya teh teh botol teh botol satu harganya berapa 7.000 misalnya oke apalagi yang akan kalian beli misalnya kalau di sekolah itu ada kalian beli pempek ya pempek telur telur misalnya jumlahnya 2 pempek telur itu 4.000 berarti besetannya 4.000 oke dan di hari berikutnya ada di hari tanggal tanggal 2 misalnya tanggal 2 bulan 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 2021 kalian belanja lagi misalnya kalian beri sosis 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 itu satu berapa sih satu misalnya misalnya 8.000 lalu lalu juga beli tahu goreng misalnya tahu goreng goreng jumlahnya 2 tahu goreng katakanlah ya seribu lah ya seribu lalu kalian ada lagi beli di tanggal 3 misalnya tanggal 3 kalian beli apa di tanggal 3 misalnya air mineral air mineral berapa air mineral nya satu harganya 8.000 di tanggal 3 juga kalian beli misalnya mie goreng mie goreng mie goreng itu satu harganya 10.000 lalu ada di hari berikutnya setelah tanggal 3 tanggal 4 nah tanggal 4 kalian ada belanja beli bakso 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 nya harganya beli satu harganya 20.000 dan juga kalian beli setelah bakso minumnya pasti nah misalnya misalnya nya satu pasti nya 5.000 lalu di tanggal 5 tanggal 5 kalian ada beli beli juga karena ini jadi sekolah nasi goreng nasi goreng misalnya tuh nasi goreng itu 15.000 nasi goreng lalu air mineral air mineral 1 air mineral 8.000 sekarang jika sudah ditentukan ada 1 2 3 4 5 5 hari kalian sudah menjajankan uang dari ibu yang diberikan kepada kalian untuk jajan di sekolah misalnya uang dari ibu yang diberikan ke kalian adalah misalnya adalah dengan jumlah 100.000 100.000 uang saku berarti uang saku disini kalian rapikan dulu untuk bentuk tabelnya misalnya seperti ini kalian blok dari kiri ke kanan buatlah all bordernya all border dan supaya lebih rapi kita akan mengatur posisi center untuk kepala tabelnya ini keterangannya oke lalu kita hitamkan dengan klik B atau goal yaitu kita buat rata tengah dan yang ini biarlah di samping dan ini kita nanti akan menghitung total ini dengan menggunakan rumus lalu juga di bawah akan ada yang perlu kita isi yaitu misalnya seperti jumlah pengeluaran jumlah pengeluaran dan kalian juga harus hitung sisa uang sisa uang sisa uang kalian berapa untuk ditabung ya kalian hitung sisa uang ditabung oke baik ini saatnya kita untuk mengisi harga total dari jumlah barang yang sudah kita kita apa namanya kita keluarkan misalnya begini beli donor ini kan jumlahnya 2 harga satunya atau harga satunya 5 ribu maka kalian harus menghitung 2 dikali 5 ribu ketemunya ditotal seperti ini oke caranya untuk perhitungan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan ya sama dengan ketik sum buka kurung klik sel jumlah yang akan dikalikan dengan tanda bintang ya lalu klik 5 ribunya langsung ketik enter boleh atau tanda kurung juga boleh lalu enter nah akan muncul hasilnya hasilnya seperti ini nah supaya kita mudah untuk menghitung ke bawahnya kita langsung tarik saja ke bawah dengan cara tempel pada tanda plus lalu kita tarik ke bawah nah otomatis dia akan muncul nah ini untuk perhitungan total ya menghitung totalnya lalu disini kita akan menghitung jumlah pengeluaran jumlah pengeluaran itu adalah jumlah dari total semua ini ini yang akan kita hitung disini ya misalnya kalian akan menggunakan autosum boleh dari sini klik sini autosum ya nanti dia akan muncul menyeleksi mana yang akan disumlahkan ya tinggal kalian sesuaikan data mana yang akan kalian jumlahkan klik enter maka akan ada muncul hasil yang kalian keluarkan ya kalau sisanya ini adalah kalian juga bisa menghitung secara manual seperti ini sama 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 dengan ya klik sum buka kurung klik uang modal yang dikasih mama misalnya kalian tadi cincir bilang 20.000 itu dalam sehari ini ada 1 2 3 4 5 ya 5 berarti harusnya 100.000 dan disini pengeluaran kalian lebih dari 100.000 oke baik motor yang dikasih mama coba kita tambahin 20.000 ya jadi 120.000 baik kita hitung sisanya dengan klik sama dengan sum kali buka kurung klik uang dari mama dan kita beri tambah min min klik jumlah pengeluaran kita langsung tekan enter maka akan ada sisa uang kita jadi saat seperti ini perhitungan dengan rumus bisa cek file dari kalian dengan cara mengklik sel yang dihitung lalu disini keluar rumus berarti sudah benar cara menghitungnya tapi kalau manual kalian itu pakai kalkulator klik disini tidak muncul rumusnya berarti kalian belum bisa menggunakan fungsi rumus yang ada di excel oke baik supaya ini lebih rapi ada bagian kalau uang itu ada nilai di depannya rupiah atau dolar jadi sekarang kita klik yang akan kita gunakan untuk rp di depannya seperti ini kita cari untuk penomoran dengan rp klik accounting kalau ini dolar kita ganti yang rp 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 biasanya agak ada di tengah dari huruf r rp apakah sudah terlihat indonesian oke klik oke kalau terjadi seperti ini ini tandanya adalah tidak muat ya kita harus geser ke kiri kita ke kanan ini karena ini ada nilai di belakangnya ada nilai 0 2 kita bisa kurangi dari sini ya kita kita kurangi desimal oke jadi nilai uang yang utuh rupiah ya baik nah sekarang kita akan mengisi yang bagian uang saku yang dari modal mama misalnya 120 ribu ini kita akan hitung dikurangi ini semua ke bawah ya jadi nanti akan muncul sisanya berapa oke caranya begini klik disini ketikan sama dengan sum buka kurung pilih modal awalnya yang dari mama ya ketik min klik bagian dari total yang pertama yang akan mengurangi modal yang uang kita yang dikasih mama seperti ini langsung klik ketik enter akan muncul dan kita bisa tarik ke bawah oke nah seperti ini maka kalau kita teruskan ke bawah dia akan muncul sisa uangnya ya sisa uangnya adalah 19 ribu sama dengan yang ini 19 ribu begitu juga sama fitur kalau makanya harus kalian kirim file excel seperti ini fitur akan undo dan klik disini apakah muncul rumusnya atau formulanya seperti itu ya ini cara pengetikannya jadi yang kita cek adalah bagian ini sampai sini fitur beri tanda untuk warnanya yang kita cek misalnya kuning ini adalah yang akan kita cek dari file yang kalian kirim ke google classroom ya ini juga sama oke dan di judul kita ketengahkan supaya lebih rapi kita seleksi seperti ini dan pilih measure center nanti akan dia akan ketengah sendiri ya click call dan sudah selesai silahkan kalian ketik file save as boleh atau save berilah nama dengan format yaitu nama kelas dan ini project apa oke sekarang kita akan simpan misalnya di dokumen dengan nama file kelas 5 ya 5 ini adalah nama didit underscore kelas kelas 5 underscore ini tadi perhitungan apa perhitungan apa iya benar sekali kita lihat judulnya kita lupa laporan keuangan sederhana laporan keuangan sederhana pastikan file yang kalian pilih adalah excel excel workbook ini jangan diganti lalu klik save setelah selesai kalian file yang kalian buat mirip seperti ini kalian kirim ke google classroom kalian bisa lihat file-nya di kelas 5 2021 file-nya yang kalian kirim ke google classroom sampai disini mudah-mudahan kalian paham ya dan nanti kita akan screenshot untuk gambarnya yang harus kalian buat di microsoft excel kita nanti akan kosongkan ini jadi nanti akan ada lembar kuning itulah yang harus kalian isi dengan formula oke sudah mengerti semuanya contohnya seperti ini kita hapus dan kalian harus hitung dengan menggunakan rumus jadi kuning inilah yang nantinya bisa cek apakah ada formulanya atau tidak oke sampai disini mudah-mudahan kalian bisa dan kalian berhasil oke sampai jumpa bye 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 selamat selamat Terima kasih.